Intro Halo sobat berkawan, selamat datang di episode baru Tech Talk BRK Podcast Wuhuuuh Bersama saya Anasasya Firaniasari, yang bisa dipanggil Anas Hari ini aku kedatangan tamu spesial, Kojimi Septowar Deni Selaku Technical Product Specialist di BT BRK Hardaya Perkasa Tepuk tangan dulu dong Yee Nah, sobat-sobat berkawan, pastinya udah pernah mendengarkan tentang Ibu Kota, Nusantara Atau yang biasa disingkat dengan IKN Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi Dan inovasi di bidang smart city yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan Khususnya dalam pembangunan Ibu Kota, Nusantara Oke Kojimi Ya First of all, thank you for joining us here Nah, kok saat ini kan perkembangan IKN lagi masif dan happening banget nih Betul Kayak seantero masyarakat Indonesia, pandangannya lagi tertuju ke Ibu Kota, Nusantara Yes, betul Selain fokus pada pusat pemindahan Ibu Kota IKN digadang-gadang akan menjadi pionir city Di mana jadi simbol kemajuan teknologi yang berkelanjutan atau bahasa modernnya sustainable Betul banget Oke, coba dong kok jelasin gimana sih teknologi dapat membangun kota pintar seperti di IKN Sebenarnya tuh kalau misalnya kita bicara tentang kota pintar gitu ya Kita harus mulai dari komponen yang paling kecil sebenarnya Komponen paling kecil itu adalah IOT dan juga sensor di dalam gedung Jadi IOT dan sensor ini harus bisa saling bertukar informasi nih Bertukar informasi barulah kita bisa mencapai otomasi Nah, bayangin contohnya kayak gini deh Ada satu ruangan nih, satu ruangan Ruangannya itu dimasukin beberapa orang Dalam ruangannya itu ada CCTV lalu ada sensor nih misalnya Nah, sensornya itu membaca suhunya tuh lagi panas nih Misalnya kategorinya 30 derajat lah hangat gitu Tapi dari CCTV itu tuh membaca jumlah orang di dalam ruangan itu ada dua Nah, jumlah orang yang ada dua terus suhunya panas itu tuh informasinya bisa dikirim ke building automation system Lalu dari building automation system itu tuh tinggal nyalain AC aja Oh, oke Lalu kalau orangnya udah keluar dari ruangan, ruangannya udah sepi nih Nah, CCTV membaca ruangan itu orangnya nol jumlahnya Nah, ketika orangnya nol informasinya tuh bisa dikirimin lagi ke building automation system Untuk matiin AC dan juga matiin lampunya Nah, dari situlah Nah, sebenarnya itu contoh kecil untuk mencapai gedung pintar sebenarnya Nah, dengan gedung yang pintar, informasi gedung pintar juga bisa membuat kota jadi lebih pintar Kalau denger tadi penjelasan Koko, kayaknya kan canggih banget tuh kok Dari CCTV ada orang datang AC bisa dimatiin atau mungkin dinyalain secara otomatis Nah, tantangan terbesarnya apa sih kok dalam mengimplementasikan teknologi smart city yang tadi Koko sebut IoT dan sensor pada proyek skala besar seperti IKN ini Oke, sebenarnya kalau tantangan paling besar yang paling jelas yang paling pertama adalah budget sih Itu udah jelas banget gitu Nah, tantangan yang lainnya sebenarnya ketika kita bilang soal konektivitas ya Karena IoT sensor dan IoT dan juga sensor itu mesti saling terhubung Kompleksitas untuk integrasinya sebenarnya itu yang jadi tantangan yang kedua Dan juga tantangan yang terakhir yang pastinya adalah soal keamanan Jadi bayangin aja kalau sensor IoT semuanya udah saling terhubung Terus ada celah setitik aja di IoT-nya ya rusak seluruhnya gitu Oke Kok berarti seberapa penting peran teknologi IoT dalam menjaga keamanan dan efisiensi energi Karena tadi Koko bilang setitik aja itu akan jadi rusak Seluruh ekosistem smart yang awalnya mau dibangun Oke, seperti yang udah dijelasin nih dari awal bahwa IoT ini kan komponen paling kecil nih Anggap aja IoT itu kayak sel dalam tubuhnya lah gitu Sel di dalam smart city ini Nah, selnya ini itu terhubung dan dikendalikan oleh otak sebenarnya Ada otaknya Nah, otaknya ini adalah building automation system Nah, FYI nih Sobat Berkawan Sebenarnya di tanggal 24 Oktober nanti Itu tuh PT Berka Hardia Perkasa akan berkolaborasi dengan Cisco Sentinel Aksonsoft dan juga Berka Asbil Indonesia Untuk menyelenggarakan sebuah event Bertajuk Building City of Tomorrow Smart, Secure, and Sustainable New Capital City Dalam event kali ini tuh Berka menggandeng Asbil Sebagai perusahaan penyedia produk Penyedia solusi building automation system Oke, kalau dari titel eventnya Kayaknya keren ya Building City of Tomorrow Smart, Secure, and Sustainable New Capital City It's a very demure, very cute sea Tadi di event itu Kita akan menggandeng Cisco Systems Indonesia Sentinel Aksonsoft Dan Asbil Berka Indonesia Correct Boleh tahu nggak Apa sih yang membuat Cisco unggul Dalam menukung operasi bangunan yang berkelanjutan Atau sustainable Di kota-kota berkonsep modern dan smart Seperti IKN Sehingga kita mengajak Cisco Untuk collab bareng Berka Oke, yang pertama Sebenarnya Cisco itu sebagai perusahaan Yang bergerak di bidang jaringan komputer gitu ya Itu udah sangat-sangat terkenal banget Mereka juga adalah garner leader Dalam bidang networking Dan mereka juga menawarkan konektivitas Sebenarnya yang simple Tapi juga aman Nah itu poin yang pertama Nah kalau dari analogi sebelumnya nih Soal cell itu Kita analogi Sorry Soal sensor dan IOT Itu kita analogikan sebagai cell Lalu building automation system Kita analogikan sebagai otaknya Nah networking Dalam hal ini Cisco Itu kita analogikan sebagai tulang Dan juga saraf di dalam tubuh manusianya itu Jadi cellnya itu yang nempel ke sarafnya Gitu Oh oke oke Kalau anak-anak dengar nih penjelasan Kojimi Tadi tuh keren banget ya Ada cell Ada otak Ada tulang Nah Ko Tadi Koko sempat menyinggung keamanan Selain celah Keamanan di IOT Kalau boleh tahu Keamanan pekerja Dan keamanan gedung itu juga termasuk gak sih Ko? Oh ya tentu aja Nah dalam event kali ini Berkaya itu menggandeng Sentinel Axonsoft Nah buat teman-teman yang belum tahu Axonsoft itu sebenarnya software video analytics Nah zaman sekarang kita sebutnya AI lah gitu ya Analytiknya Oh oke Nah dengan software Axonsoft ini Sebenarnya Axonsoft itu menarik feed video Dari semua CCTV Terus videonya itu tuh dijalanin fitur analitiknya Nah dari fitur analitiknya itu Barulah muncul fitur-fitur untuk mendukung keamanan bagi orang di dalam gedungnya itu Gitu Nah contohnya itu kayak gini deh Buat menghitung jumlah orang yang tadi barusan gue sebutin Yang pertama Yang kedua misalnya deteksi kalau ada orang jatuh misalnya Atau deteksi ada orang yang masuk ke area yang tidak seharusnya dia masuki Nah dari situ sebenarnya itu fungsi-fungsi dari software video analytics Gitu Oh oke Untuk fitur lengkapnya nanti akan dipaparkan di event kok Makanya sobat berkawan Jangan sampai lupa untuk hadir di event tanggal 24 Oktober nanti ya Gitu Oke Kok berarti kalau gitu apa yang bisa didapatkan dari sesi demo langsung ya berarti ya Saat event Building City of Tomorrow Smart, Secure, and Sustainable New Capital City Ya nanti di event di tanggal 24 nanti Sobat berkawan itu bisa mendapatkan informasi dan juga paparan lengkap Tentang solusi smart building, smart city Dalam eventnya nanti Itu tuh paparannya itu langsung diberikan oleh para ahli di dalam bidangnya Gitu Nah sekaligus teman-teman sobat berkawan juga bisa dapetin gambaran tentang strategi Langkah pertama yang harus sobat berkawan ambil dalam mencapai smart building dan juga smart city Oke Kalau gitu Kira-kira nih kok Ada potensi kemitraan dan kolaborasi yang bisa dikembangkan gak dari event ini? Oh pastinya ada dong Nah kita PT BRK Hardia Perkasa itu membuka peluang seluas-luasnya untuk kemitraan Untuk kolaborasi dengan sobat berkawan yang bergerak di bidang kontraktor, developer, dan juga konsultan untuk building Gitu Oke last but not least Niko Coba dong penjelasan singkat aja Kenapa sih perusahaan yang tadi Koko sebut Seperti kontraktor, developer, property, dan konsultan untuk building Harus datang di event building city of tomorrow Smart, secure, and sustainable new capital city di tanggal 24 Oktober nanti Karena dalam event kali ini Itu tuh kita tuh mendatangkan pakar-pakar dari Cisco Systems Indonesia Dari Sentinel Aksonsoft dan juga Asbil BRK Indonesia Nah mereka akan memaparkan sudut pandang mereka Tentang solusi terhadap pembangunan ibu kota baru Yang secure, smart, dan juga sustainable Oke wah keren banget Gimana nih sobat-sobat berkawan penasaran gak? Langsung aja deh Blok kalender dan luangkan waktu untuk hadir pada event Building city of tomorrow Smart, secure, and sustainable new capital city di tanggal 24 Oktober nanti Untuk detailnya nanti langsung aja ya Lihat disini Kok gak berasa nih obrolan kita udah panjang banget dari tadi Bahas tentang pembangunan IKN, smart city, terus kolaborasi antara BRK, Cisco Systems Indonesia, Sentinel Aksonsoft, dan Asbil BRK Indonesia Oke, Kojimi thank you banget gak berasa obrolan kita udah panjang banget dari tadi Tentang pembangunan IKN, smart city, terus kolaborasi event antara BRK Daya Perkasa dengan Cisco Systems Indonesia, Sentinel Aksonsoft, dan Asbil BRK Indonesia Sekali lagi, thank you for joining us, Ir Untuk sobat-sobat-sobat berkawan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya See you, dan sampai ketemu di tanggal 24 Oktober nanti Yay! selamat menikmati selamat menikmati